Hai Kak dari sincuk ke kaos young kereta cepat kira-kira berapa duit hai 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 guys jumpa lagi bersama saya VV Ferrari masih di negeri promosa yang super wow superhero dan super amazing Oke gimana kabar kalian semuanya aku harap kabar kalian masih dalam lindungan Tuhan yang mengkuasa hingga saat ini Oke seperti biasa di kesempatan kali ini aku akan bikin video baru bikin vlog baru tapi kali ini aku akan menanggapi sebuah komentar yang datang dari seorang netizen yaitu kali ini komentar datang dari kakak Rahma Putri Ayu Ningsih demikian komentarnya Kak da kalau dari sincuk ke kaos young itu naik kereta cepat berapa duit atau tiketnya harganya berapa duit Oke sebenarnya aku usaha dulu buat kak Rahma apa kabar kak Rahma terima kasih atas komentarnya sehingga komentar ini bisa saya bawa di konten aku hari ini Oke buat kak Rahma langsung aja aku jawab ya Jadi kalau misalkan kak Rahma pengen ke kaos young dari sincuk ke kaos young itu tiketnya kurang lebih sekitar 1160 nt dolar karena Tebo hari tahun lalu ya aku eh pernah pergi ke kaos young ya dari sincuk ke kaos young ini tiketnya seharga 1160 nt ya kayak gitu dan ini eh disini kebetulan tiketnya non-reserve ya jadi eh kita dapat apa namanya tempat duduk bebas jadi di gerbong 10-12 jadi kalau ada tempat duduk kosong tinggal duduk aja disitu jadi tempat duduknya bebas ya karena di gerbong 10-12 kalau gerbong 1-9 itu biasanya kita dapat tempat duduk ya jadi tiketnya seperti itu kalau misalkan kita dapat tempat duduk tuh nggak ada tulisannya non-reserve ya jadi tiketnya seperti ini Kak kita langsung dapat apa namanya Oh ini non-reserve lagi ya maaf kayak gini nih nah kayak gini nih ini contoh sincuk ketahitungnya jadi langsung ada nomor kursi nomor gerbongnya dan nomor kursinya seperti ini ini contoh tiket yang dapat tempat duduk langsung kita cari nanti di gerbong contoh ya gerbong 08 nomor kursinya 7A nah kalau misalkan tiketnya kayak gini nih non-reserve nih berarti kita cari gerbong 10-12 dimana ada tempat duduk kosong kita langsung dudukin aja Oke sekali lagi buat Kak Rahma harga tiketnya sebesar 1160 NT dollar kurang lebih perjalanannya itu nggak nyampe satu setengah jam jam jadi satu jam lebih langsung nyampe stasiun joying jadi kalau di apa kau siung itu nama kode nya joying ya kaya bukan sing joying tapi joying dan dan bukan di stasiun kau siungnya gitu jadi kalau kau di kau siung itu misah sama stasiun kau sing kau siungnya sendiri gitu ya jadi kalau misalkan mau pergi ke apa kau siung itu kita nggak turun stasiun kau siung ya tapi kita turunnya di stasiun joying ya di stasiun joying kalau nggak salah sebelum stasiun sing joying ya kalau nggak salah gitu ya oke jadi itu jawabannya semoga perjalanannya menyalahkan kalau kakak pingin pergi ke kau siung ya dari sinju ke kau siung ya lebih cepat lebih efisien dan tiketnya juga lebih efisien seperti itu ya memang naik kereta kau siung itu memang apa namanya enak banget ya jadi kita tinggal duduk aja sambil main handphone atau kita duduk aja sambil dengerin musik atau udah nyampe ya cus udah langsung nyampe beda kalau kita naik kereta yang kayak kereta cukwang ya kalau kereta cukwang itu mungkin bisa membutuhkan waktu kurang lebih tiga jam ya mungkin tiga jam sampai empat jam untuk sampai ke kau siungnya ya karena kalau dari sinju ke kau siung sendiri kayaknya keretanya mesti transit ya pokoknya kayaknya nggak langsung ada ya biasanya langsung dicangguh atau langsung dimana dulu gitu biasanya kayak gitu kalau naik tetap cukwang tapi kalau untuk naik kereta kau siung ini ini bisa dari ujung ke ujung dari Taipei langsung ke kau siung seperti itu ya dari ujung ke ujung jadi nggak usah khawatir yang dari Taipei pun naik kereta kau siung ini langsung bisa turun di kau siung gitu nggak meskipun transit kayak naik kereta cukwang itu gitu ya ya mungkin ada yang beranggapan juga mahal banget ya gila tiket kereta apinya 1160 NT dollar kalau naik kereta yang biasa aja nggak nyampe seribu mungkin 500 NT juga nggak nyampe ya tapi waktunya bro waktunya lama kalau kita butuh waktu yang cepat memang naik kereta itu yang lebih efisien nggak makan waktu kita nggak buru-buru juga gitu kan santai gitu tapi kalau kalian ingin naik kereta api yang di bawah yang harga segitu ya naik kereta cukwang atau kalau enggak naik kereta yang biru itu yang kereta keong itu kalian bisa tidur-tiduran sampai pulas di kereta keong itu gitu ya seperti itu jadi memang kereta apa namanya kauji itu memang mahal tapi ya enak kita nyaman aman cepat juga seperti itu ya Oke itu aja banyak karena maya semoga bisa membantu buat kak Rahma ya semoga dengan itu adanya video ini buat kalian semua yang nonton video aku juga bisa terbantu bisa tahu berapa sih harga tiketnya berapa sih harga tiketnya jadi kalian tahu mungkin ada gambaran tersendiri lebih enak naik kereta cepat atau lebih enak naik kereta yang lain seperti itu ya Oke terima kasih aku ucapkan buat Kak Rahma yang sudah berkomentar di video aku sehingga aku bisa bikin konten ini terima kasih banyak buat kalian semua juga bisa komen-komen di YouTube aku ya channel aku mungkin kalian ingin dibantu bagaimana sih perjalanan dari sini sini ke sini itu apa namanya harus melalui stasiun apa kok misalnya kan mau ke stasiun ini harus gimana dan gimana boleh kalau ada waktu dan saya bisa jawab pasti akan saya bawa di konten ya Oke terima kasih juga bagi kalian udah nonton video aku sampai awalnya dari awal hingga akhirnya terima kasih bagi yang udah komentar udah like juga udah subscribe nya laku udah duk beri dukungan supportnya terima kasih banyak ya semoga video ini bermanfaat sebelumnya kalau mungkin ada kata-kata saya atau perilaku saya yang kurang sopan mau dimakan dan tetap seperti biasa mungkin kalau ada seperti biasa aku doakan berkalian semua ya semoga kalian tetap diberikan kesehatan umur panjang Jangan lupa selalu bersyukur Jangan lupa tersenyum smile dan jangan lupa bagikan cinta kasih kepada semua orang dengan totalitas dan tentunya Tuhan kita berkati kalian semuanya God bless you always sampai ketemu lagi di video-video vlog atau apapun itu dari VV Ferrari vlog yang lainnya Oke see you next time salam persahabatan dari VV Ferrari bye-bye sub indo by broth3rmax